Halo guys, ketemu lagi sama gue Atenli kali ini gue mau memberikan informasi mengenai peralatan bengkel apa yang perlu kita miliki untuk membantu pekerjaan kita yang ada di rumah ini, karena kadang-kadang di rumah tangga itu atau di rumah itu pasti akan banyak sekali ada hal-hal yang harus kita kerjakan sendiri, tidak harus melulu kita memanggil tukang atau memanggil bengkel dan sebagainya maka peralatan yang wajib kita miliki untuk perbengkelan adalah yang pertama ini dia guys kunci inggris oke yang biasa kita temukan adalah kunci inggris karena apa? karena disini kita bisa set mau seberapa besar dan kecilnya ukuran dari baut yang akan kita buka atau kita kencangkan misalkan kita punya sepeda atau mungkin ada keran yang bocor, kita memerlukan alat ini untuk bisa diset sesuai dengan ukuran dari baut yang harus kita lepas atau kita kencangkan nah ini merupakan peralatan yang wajib kita miliki yang membantu kita di saat kita membutuhkan itu yang kedua ini dia jadi kalau misalkan lo tidak mau menggunakan kunci inggris lo pun bisa menggunakan alat ini ini alatnya serupa dengan yang kunci inggris tadi disini ada dua ukuran yang pertama adalah ukuran dari 9 sampai 14 mm kemudian yang kebawah adalah dari ukuran 15 sampai 22 mm fungsinya ini kalau misalkan lo punya ini lo bisa mengencangkan atau mengendorkan baut yang ukuran dari 9 mm sampai ke 22 mm kalau yang ini jelas otomatis lebih kecil dan lebih besar sampai 10 inci yang bisa digunakan nah dengan menggunakan dua alat ini otomatis kita lebih mudah karena kadang-kadang kalau untuk sepeda itu ada kiri sama kanan bautnya sehingga dibutuhkan dua alat jadi kalau misalkan tidak mau menggunakan alat atau kunci yang pas kunci pas itu artinya kunci yang seperti ini yang sudah fix misalkan 17 mm, 14 mm, dan seterusnya kita tidak perlu membeli semua kunci pas dari yang ukuran 9 mm sampai yang 22 mm jadi dengan menggunakan ini cukup bisa membantu dan yang satu ini juga sama dengan menggunakan kunci inggris itu juga bisa membantu untuk mengencangkan atau mengendorkan baut-baut yang dibutuhkan misalkan sepeda, otopet atau mungkin kran yang bocor atau mungkin hal-hal yang lain misalkan sepeda motor karena tidak selalu kita harus ke bengkel dulu baru bisa kita perbaiki untuk hal-hal yang simple seperti baut kendor atau untuk membuka baut itu bisa menggunakan alat-alat ini nah yang berikutnya adalah ini alat tang ini merupakan alat yang selalu harus kita punya untuk membantu kita ketika kita membutuhkan untuk mengenjangan kabel atau untuk memotong sesuatu, memotong kawat dan memotong yang lainnya nah tang ini sangat berguna buat kita untuk bisa kita gunakan untuk membantu misalkan memotong kabel, memotong kawat dan sebagainya atau bahkan mengencangkan kawat itu bisa menggunakan ini jadi ini merupakan alat yang harus lo punya selain kunci inggris dan kunci pas tadi yang kita sudah sebutkan di depan ini sama yang kunci inggris dan tiga alat ini merupakan alat yang harus kita miliki di rumah untuk membantu keperluan kita memudahkan pekerjaan di rumah jika lo pengen lebih profesional maka ada satu alat lagi yang perlu kalian miliki yang pertama adalah ini dia ini guys jadi satu set kunci soket yang mana isinya kalau misalkan yang peralatan ini itu udah cukup lengkap karena ada 27 nih 27 piece atau setengah DR soket set metric jadi ini udah setengah dari yang komplit jadi isinya apa aja nanti kita buka bareng-bareng kita akan unboxing dari yang kunci inggris sampai kunci pas dan juga tang serta ini dia guys ikutin terus video gue sampai selesai ya guys nah ini dia kunci inggris kita bisa kencangkan atau kita bisa kecilkan ini ya kita bisa kecilkan kita bisa besarkan sesuai dengan kebutuhan dari baut yang akan kita gunakan oke kemudian ini merknya jitek gue copot untuk unboxing jadi semudah itu ya untuk unboxing ini ini ukurannya jitek yang 10 inci ya kalau misalkan lo butuh yang lebih besar masih ada ya gak cuma 10 inci aja tapi lebih gede juga sesuaikan dengan kebutuhan yang berikutnya ini dia guys kunci pas tapi dari sini kita lihat ya ini dari yang 9mm sampai 14mm yang sebelah sini dan yang paling bawah ini ada 15mm sampai 22mm ini sangat berguna kalau misalkan lo pengen lebih flexible menggunakan kunci pas ya guys kita unboxing nah ini guys bentuknya jadi ini untuk yang 9mm sampai yang 14mm simple dia hanya begini bentuknya dan yang satu lagi ini dari 15mm sampai ke 22mm jadi gerigi ini sebenarnya berguna untuk bisa menahan dan menyesuaikan dari baut yang akan dikencangkan ini guys nah nanti kita lihat kita implementasikan dengan menggunakan sepeda untuk dikencangkan begitu kita akan lihat apakah efektif apa tidak ini mereknya taktik karena mencari yang GTX gak ada jadi gue pakai yang taktik ya ini kalau dari alatnya sih sepertinya pegangannya cukup cukup bagus ya cukup kuat gitu cukup solid kemudian dari besinya ini kelihatannya kuat juga nanti kita akan lihat dengan mengencangkan sepeda apakah bisa efektif apa tidak dengan menggunakan kunci inggris juga nanti kita coba ya yang berikutnya adalah ini dia tang ini juga sama tang taktik 90mm atau 7i setengah inch ini yang mereknya sama yaitu menggunakan taktik bisa digunakan untuk memotong ataupun untuk membengkokkan kabel ataupun kawat ya guys ini gak banyak informasi yang ada hanya informasi mengenai ukurannya saja jadi kita unboxing kita lepas dan ini dia guys cuman gue belum tahu apakah taktik itu memang kuat karena beberapa kali gue beli disini kalau buat motong kawat yang keras itu biasanya dia langsung kalah yang ininya nah nanti kita coba untuk memotong sesuatu kalau misalkan dia kuat atau besinya bagus biasanya dia akan tahan disini gak akan sompel ya nanti kita akan coba ya guys jadi kalau misalkan pegangannya ini cukup bagus juga pegangan dari handgripnya ini mudah-mudahan awet kita nanti coba ya jadi cukup berbeda dengan yang udah pernah gue beli sebelumnya nah yang berikutnya adalah peralatan yang kita tunggu-tunggu ini dia guys nah ini dia g-tag tool jadi ini socket set disini ya oke kita coba lihat kita buka aja ya biar kelihatan gak ada plastiknya nah ini sebenarnya cuma tempelan doang jadi tidak ada lemnya jadi nanti otomatis ketika udah kita lepas udah tidak ada merek disini ya guys jadi ini gue liatin lagi ya guys jadi pertama ini ada 27 piece tengah DR soket set metric kemudian disini ada macam-macam isinya bisa jelaskan sendiri ya ini gambarnya nah kenapa gue pilih yang g-tag ini menurut penjualnya lebih bagus lebih berkualitas alatnya jadi gue pilih yang ini supaya nanti barang-barang ini awet bisa gue gunakan untuk keperluan yang akan datang oke ini dia dan logonya disini g-tag tool bagaimana cara buka ini dia peralatannya tinggal ini jadi disini ada aluminium ininya ya tapi ini masih plastik in plastik dan ini plastiknya tebal jadi harusnya gak gampang pecah nah ini dia peralatan di dalamnya guys seperti ini jadi ini ada peralatan untuk bisa kita set kanan-kiri beloknya jadi memudahkan kita tidak harus kita putar-putar muternya sesuai dengan arah dari yang mana yang kita lock disini ya guys kemudian dari pegangannya ini 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 plastiknya plastik licin ya kayaknya gak bagus kalau misalkan lagi lagi kena oli gitu akan agak sulit tapi disini ada gripnya yang lumayan menyengkram atau lengket atau istilahnya tidak akan buat lepas harusnya sih membantu tapi secara plastik yang ini ini plastik keras dan licin gak gak keset gitu ya oke berikutnya ada ini dia extensionnya ini kalau misalkan kita pengen masuk ke dalamnya gitu ya karena terlalu jauh dan kita sulit untuk menjangkau nah ini udah ada alat yang panjang sehingga nanti ketika ada bagian-bagian yang sulit untuk di kencangkan atau kenorkan itu bisa menggunakan yang alat ini guys ini bagus lumayan yang berikutnya juga ada kunci yang bisa dibelok-belokan ini guys jadi ini kalau misalkan untuk tempat-tempat sulit itu akan lebih mudah untuk di jangkau oke ini untuk fleksibelnya jadi bisa digunakan untuk belok kanan kiri dan seterusnya sehingga kalau untuk menjangkau mesin-mesin yang susah atau baut di dalam mesin contohnya misalkan mesin mobil ada bagian-bagian yang tidak bisa digunakan langsung begitu muternya tapi perlu ada tambahan dan baru dipasangkan yang berikutnya ini juga ada alat untuk soket ini agak panjang begitu ini ukurannya adalah 21 mm yang berikutnya ini ada 16 mm yang soketnya panjang juga oke kita lihat dari yang paling ujung ini nah ini dia kualitasnya sepertinya bagus sepertinya kuat tapi nanti kita coba ya untuk bisa gunakan harus di tes langsung jadi dia 32 inci ini tapi semuanya menggunakan kode si arfi gue gak tau si arfi apa kalau misalkan lo kalau misalkan lo tau si arfi itu apa lo kasih tau ya komen aja ya guys oke jadi disini udah ada tulisannya guys jadi ada keterangannya kalau misalkan nanti mau pakai itu atau nyari itu lebih gampang ya 32 30 27 25 kemudian dan seterusnya itu disana ada semua informasinya sampai yang 8 yang ini guys 8 intinya kayak gini ya guys jadi kalau misalkan untuk mengencangkan kalau misalkan yang bawah sini maka otomatis dia hanya bisa ke bawah kalau kesini dia mengendorkan jadi kita gak perlu mencopot kemudian masukin lagi mencopot masukin lagi gitu ya tapi cukup gini aja menencangkan kemudian puter pun sebelahnya kalau misalkan mau mengendorkan juga sama tinggal kita pilih yang ini kita atas nah nanti kebalikannya kayak gini guys oke kurang lebih seperti itu guys nah ini sudah ada nih udah nongol nih guys jadi kita tinggal tekan ini nanti kelihatan disini ya nanti otomatis disini akan menurun dia akan turun sendiri jadi memudahkan kita untuk tidak manual mencet ya seperti ini oke kita coba yang baut ini dia yang 30 ini 30 mm ini segini gedenya ya nah tinggal seperti ini ini gak bisa masuk tapi kalau misalkan kita tekan ini atas bagian atas ini seperti ini maka dia lebih mudah masuk oke kemudian kita tinggal dan dia ada pengamannya nih guys jadi dia gak bisa lepas nih guys sampai kita pencet ini lagi baru dia bisa dilepas jadi nice ya disitu ada pengaitnya atau ada bagian yang safety nya sehingga bisa dikatakan GTX ini lebih memberikan keamanan juga selain dari kualitas guys oke seperti ini guys jadi kalau misalkan kita pilih ke atas maka dia kebalikannya oke kita akan coba untuk ini ya dia gak bisa dilepas nih guys tapi kalau misalkan kita pencet ini nah dia baru bisa dilepas seperti ini nice oke guys jadi disini ini kendor ya jadi ini tanggal nanti pasti kotor karena pakai oli disini seperti ini yang berikutnya sebelah sini juga ada ya guys jadi ini ada yang kendor ini ternyata jadi harus kita kencangkan supaya gak sesing copot oke nah tadi kita udah sebutkan ada dua alat tadi ya guys jadi ini sama kunci inggris nah bagaimana cara menggunakan kunci inggris nah ini tinggal disesuaikan ukurannya kemudian kita kencangkan disini guys ini ternyata dia ada yang pakai kunci gak pas jadinya kayaknya lecet semua guys oke seperti ini guys kita coba apakah masih kendor ini udah pas posisinya tinggal dikencangkan nanti guys yang berikutnya bagaimana kalau misalkan kita pakai yang peralatan ini ini pun sama nah ini bisa kita sesuaikan dengan menggunakan paling kecil pun bisa hanya saja lo mesti beloknya harus sesuai dengan yang kemana lo mesti kencangkan disini guys seperti ini jadi kalau misalkan pengen kencangkan berarti lo dari atas ini jadi ini bagian bawah untuk mendorong seperti ini oke jadi kalau misalkan kecil terlalu kecil buat lo maka bisa pakai yang agak gedean ini ini akan memudahkan lo mengencangkan seperti ini dan tinggal diputar jadi lebih efektif mana itu pilihan lo lo tinggal komen aja di bawah kalau misalkan ini lo gak usah ngeset ngeset karena akan sesuaikan dengan posisi dari baut yang sedang dikencangkan guys seperti ini ini pun sama di bagian ini juga harus kita kencangkan karena kita mau mengencangkan ke atas berarti disini posisinya harus dia dibalik ya guys seperti ini cuman dia gak enaknya adalah kita harus megangin untuk menentukan posisi dimana harus dikencangkan oke itu cara menggunakan kunci inggris sama kunci universal yang berikutnya adalah kita menggunakan kunci shock nah kalau kunci shock ini harus disesuaikan ukurannya berapa mili contoh misalkan kita harus posisikan harus pas dulu seperti ini kalau misalkan dia kekecilan harus dikasih yang lebih gede ataupun sebaliknya kalau kebesaran harus dikasih yang lebih kecil nah ini gak muat berarti yang ini ya guys ini ada dua ini yang kunci 15 sama kunci 16 jadi ini yang 16 mungkin karena ini udah pada benjol ya jadi gak bisa jadi gak bisa digunakan yang kunci 15 oke ini kita coba pasang yang pakai kunci 16 kemudian kita gunakan gagangnya ini guys nah ini jangan lupa ini dipencet kemudian dimasukkan dan ini udah gak akan copot lagi nih guys jadi safety nya bagus yang ini kemudian tinggal kita kencangkan sesuai dengan arah kita mau kencangan kemana nah seperti ini jadi ini longgar berarti memang dia bukan kunci 16 tapi kunci 15 tapi karena udah hancur sebelumnya oleh orang yang tidak bertahun jawab makanya gua harus cari yang lebih kecil kalau masih kan masih bisa kalau gak bisa ya berarti kita harus pakai kunci inggris sebagai alat bantunya ini ini gak muat karena memang ada benjolnya ya guys ini cuman sedikit doang tapi lumayan bisa untuk mengencangkan seperti ini oke ini pun sama di yang bagian sini dengan menggunakan kunci shock ya semudah ini guys kita gak perlu untuk melepas-lepas tinggal diputer aja oke jadi ini sepertinya sudah gak akan gak akan lepas karena akan kulit lepas kayaknya gua kencengin lagi yang sini juga sama harusnya bisa dikencengin mungkin cuman ini harus pakai kunci inggris supaya posisinya gak terlalu miring kesana ya cuman dapetnya sedikit ya guys oke tapi gua lebih suka sama yang ini ya guys jadi lebih enak aja untuk mengencangkan tinggal begini aja oke jadi terserah lo mau pilih yang mana sesuaikan dengan kebutuhan oke guys itu adalah peralatan-peralatan perbengkelan yang ada dan perlu ada di rumah tangga seperti tadi yang udah gua jelaskan di depan bahwa kita butuh kunci inggris kunci serbaguna ini yang kedua ada tang yang ketiga ada kunci soket yang tadi kita sebutkan kemudian yang berikutnya adalah kunci yang serbaguna yang seperti kunci inggris dia bisa diset dari yang 9mm sampai 22mm tapi kalau misalkan lo pengen yang lebih profesional tadi kita sudah sebutkan ada kunci set yang mana setengahnya itu udah cukup buat kita untuk membantu kita karena dia udah memiliki berbagai fitur misalkan untuk mengencangkan roda mobil mengencangkan roda motor dan sebagainya itu sudah lengkap sekali sehingga lo bisa gunakan kunci soket tersebut oke guys jika lo suka dengan video ini tekan like dan share ke teman-teman lo untuk bisa memberikan informasi yang berguna buat mereka karena kadang-kadang peralatan bengkel itu tidak ada selalu di setiap rumah sehingga kadang-kadang ketika butuh kita harus pinjem ke tetangga atau mungkin harus datang ke bengkel yang mana gak terlalu penting untuk ke bengkel misalkan mengencangkan mur mengencangkan baut roda atau mengencangkan sepeda itu harusnya tidak perlu kita ke bengkel setiap saat tapi kita bisa perbaiki di rumah oke guys gue Ata Enli gue kabur dulu sampai ketemu lagi di video-video gue selanjutnya bye